Intro Salam berjumpa kembali Dengan saya Jantar Sian Kuri Selamat menyaksikan acara ini Kiranya acara ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Yang melihatnya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Memaafkan Memaafkan itu Mudah gak sih? Mudah untuk dikatakan Dan susah untuk dilakukan Tapi aku punya satu trik Bagaimana supaya kita lebih Gampang memaafkan yang lain Karena Alkitab kita berkata Kalau kamu tidak memaafkan Maka Bapak di surga Tidak memaafkan Ya tentunya kita semua tahu firman itu Tapi ketika kita menghadapi Suatu persoalan Suatu ujian dalam hidup Bahkan yang membuat itu adalah Sahabat sendiri Teman sendiri Keluarga sendiri Maka yang paling sulit adalah Memaafkan Memaafkan itu Gampang untuk dikatakan Tetapi Sulit untuk dilakukan Tapi triknya adalah Coba dulu kamu Tidak memaafkan Seseorang Apa yang kamu rasakan? Sakit hati Sakit hati Rasa sakit hati Rasa kecewa Rasa tidak ada gairah sama sekali Kalau kita tidak memaafkan seseorang Maka yang rugi itu adalah diri kita sendiri Yang rugi itu adalah keluarga kita Yang rugi itu adalah hari-hari kita Karena kalau kita tidak memaafkan seseorang Yang terluka itu Hati kita sendiri Ketika kita merasa kecewa terhadap seseorang Merasa sakit hati Coba kita pikirkan Ada tidak keuntungan dari Aku sakit hati terhadapmu Aku kecewa terhadap semua orang Ada tidak keuntungannya? Tidak Tidak ada keuntungan dari Tidak memaafkan Bahkan kita Telah mengurangi Satu Sahabat terbaik kita Kalau kita tidak memaafkan Maka Memaafkan itu Sangat penting Untuk menguntungkan diri sendiri Karena kalau kita kecewa kepada yang lain Yang sakit itu Ya kita sendiri Yang kecewa itu Ya kita sendiri Yang terluka itu Kita sendiri Bahkan kalau kita sudah Kecewa Sudah sakit hati Semangat hidup Tidak ada lagi Terima kasih Jangan mau merugikan diri sendiri Dengan tidak memaafkan yang lain Dengan kecewa kepada yang lain Tetaplah Semangat Tetaplah Mengampuni Karena kalau sudah mengampuni Kita pasti semangat Dalam semangat Adalah Obat Obat yang manjur Untuk membuat kita sehat Untuk membuat kita lebih fit Lagi beraktifitas Tapi ingat Kalau tidak memaafkan Sama dengan mengeringkan tulang Itu berhubungan dengan Kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian Maka tetaplah mengampuni Ampunilah Saudara-saudara Ramu Supaya kita lebih semangat Supaya kita lebih sehat Supaya kita lebih bisa mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Salur Salur Selamat menikmati Selamat menikmati